Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Adil Bawo, SPKJ Psikiater Biron Sakit MMC Kuningan Kalau seseorang mengalami atau merasakan keinginan Untuk melakukan bunuh diri Itu kita bagi beberapa jenis Ada yang hanya terlintas ide-ide untuk bunuh diri Ada juga ide-ide itu sudah detail Misalnya dengan cara gantung diri Minum racun atau menabrakkan diri Itu semuanya sudah lebih detail Yang lebih berat lagi adalah Dia sudah melakukan mencoba untuk bunuh diri Jadi kalau misalnya seseorang dengan ide-ide bunuh diri itu Harus kita lihat Apakah dia itu memang ada keinginan yang sangat kuat untuk bunuh diri Atau bahkan dia sudah sampai pada taraf psikotik Ketika dia mendengar sesuatu suara-suara di kupingnya Yang menyuruh dia untuk bunuh diri Itu berarti orang tersebut sudah pada taraf psikotik Atau gangguan jiwa berat Apa yang harus kita kerjakan Apabila seseorang dengan ide bunuh diri Biasanya kita bicara di tempat yang tenang Kita tanyakan apa maksudnya Dan kalau perlu dia kita berikan obat Dan kalaupun bersedia dia kita rawat inap di rumah sakit Sehingga dia lebih aman dan terjaga dari tindakan-tindakan yang membahayakan dirinya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya